Jadi, itulah yang saya bilang tadi. Adi itu uangnya dikembalikan ke masyarakat. Kalau dia tidak belikan aset, pasti dikembalikan ke masyarakat. Jadi, dia tidak mau tetap pegang uang banyak itu tidak mau. Karena rumus dia, begitu kita pegang uang banyak, kita mulai berantem. Gimana, Prof? Tadi, begitu kita punya uang banyak, kita mulai berantem. Kita mulai berantem. Wah, benar ini, benar. Kalau tidak ada uang, tidak ada yang diberantemin. Benar, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi. Dan tetap dengan tagline yang sama. Duduk manis. Berpikir kritis dan tetap optimis. Kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ini adalah guru saya. Seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Indonesia. Profesor Dr. Dr. Samtujal Jauzi. Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi Imunologi. Bila adalah seorang ahli kesehatan dan pengajar. Dan kemudian, dia pernah juga menjabat sebagai direktur utama Rumah Sakit Kedokteran Darmais di tahun 2001-2005. Dan kemudian juga berprofesi sebagai guru besar tetap ilmu penyakit dalam. FKUI. Dan kemudian pernah menjalani pendidikan di Tropical Medicine and Hygiene di Universitas Mahidol, Bangkok, Thailand. Di tahun 1973. Itu pada saat saya baru lahir. Kemudian di tahun 1989. Nah, itu dua tahun sebelum saya masuk ke FKUI. Beliau sudah mendirikan Yayasan Pelita Ilmu. Itu adalah yayasan yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan dukungan bagi orang-orang dengan penyakit HIV atau AIDS. Dan beliau juga merupakan anggota dari International AIDS Society. Wow. Jadi kita sangat beruntung ya kedatangan beliau. Dan tapi untuk kali ini, beliau nggak mau membahas masalah alergi imunologi, masalah HIV, atau pembahasan medis lainnya. Tapi beliau akan membahas mengenai apa sih yang kita bisa lakukan untuk membangun ekonomi umat dari desa. Ini akan jadi hal yang menarik nih. Tapi sebelum itu saya panggilkan asisten saya nih, Dr. Azifa yang cantik jelita. Azifa Anisatul Umma. Azifa. Iya, dok. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Jif? Alhamdulillah, baik, dok. Sehat, dokter. Alhamdulillah. Kamu habis jadi vaksinator, ya? Nggak, dok. Jadi dokter jaga aja di hotel COVID. Oh, gitu. Masya Allah. Gimana? COVID udah nurun sekarang, ya? Iya, dok. Udah turun banget. Baik, baik. Oke. Tanpa berpanjang waktu lagi, saya panggilkan, kita sapa dulu nih ya, guru saya, Prof. Samsurizal Jauzi. Prof, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah, baik. Prof, langsung saja ya, kepada apa yang mau kita bahas, ya. Kenapa, Prof, begitu, apa ya, konsen kemudian untuk melihat bagaimana potensi membangun ekonomi umat dari desa ini, Prof? Kenapa? Kan kita biasanya nih, kalau misalnya uang tuh biasanya ngalirnya di kota nih, Prof. Kenapa kemudian konsennya malah di desa nih? Nah, ini. Gimana, Prof? Silahkan, Prof. Jadi, selama stay at home ini ya, selama tinggal di rumah, lebih banyak di rumah daripada keluar-keluar, saya tuh suka menghitung jumlah pedagang keliling yang suka liwat di depan rumah. Ada sekitar 16-an dari, ada tukang ketop, ada tukang sayur, ada tukang gorengan, ada tukang jahit keliling. Benar lihat ya? Tukang jahit? Ada mesin jahitnya. Iya, sering dong, lihat. Tapi sekarang itu jumlahnya berkurang, banyak berkurang. Saya tanya tukang ketoprak yang biasanya ada dua, bergiliran itu, kok sekarang cuma satu? Mana yang satu? Pulang, Pak, ke Bumi Ayu, katanya. Nah, pembelinya menurun secara drastis. Lagi, pada PPKM kemarin, bukan hanya pembeli yang menurun, bahkan masuk ke pemukiman itu kan agak susah ya. Kalau bukan pedagang lama, dia nggak bisa masuk. Betul, betul. Lalu, saya juga sering kontak dengan warteg. Saya suka makan di warteg. Profnya tahu aja, ini kesukaan saya ini warteg. Suka dong. Saya cerita dulu ya. Waktu saya mahasiswa dulu, sekitar tahun 66, saya masuk 63, jadi 66 itu tahun ketiga saya kuliah. Itu teman-teman saya di luar kedokteran itu ada Akbar Tanjung, ada Pak Midris, jadi Akbar di Fakultas Teknik, Pak Midris di Fakultas Ekonomi. Makan di warteg, bagi mahasiswa, tahun itu adalah kenewahan besar. Benar-benar, bro. Sama dengan kalau sekarang kali makan di restoran yang mahal. Jadi kalau kita kumpul, terus tiba-tiba ada warteg, waduh, bukan lain nih. Kumpul lah kita berlima, berenem, makan. Nggak ada sebulan sekali itu makan di warteg. Terus kemudian, satu-satu, permisi itu. Mau ke belakang lah, mau inilah, mau ke tiga yang terakhir, yang harus bayar. Oh gitu. Yang saya mau katakan adalah, dari sekitar 30 ribu warteg di DKI, itu sekitar 10 ribu tutup. 10 ribu tutup? Jadi sepertiganya tutup ya? Sepertiganya. Karena tidak mampu untuk bayar pegawai, sewa tempat, dan operasional lainnya. Karena warteg itu, budayanya adalah makan di tempat. Jadi jarang sekali orang pergi ke warteg, terus makan di luar. Makan di tempat, kemudian sambil ngopi, atau makan gorengan, dan sebagainya. Rata-rata penjualan mereka menurut separuh. Akhirnya yang baik yang punya, maupun yang pegawai, ya pulang ke desa. Artinya apa? Desa kita ini menjadi tempat berlindung. Berlindungan terakhir dari orang-orang yang sedang berjuang di desa. Jadi banyak tukang-tukang yang tiap hari mencari uang di kota, tapi dia harus kontrak kamar Rp500.000 satu bulan di Jakarta, di gang-gang sempit itu. Lalu harus makan Rp10.000 sekali makan. Kalau penghasilannya menurun, tidak bisa hidup lagi di Jakarta. Masya Allah. Jadi nyesel nih, suka ngutang di warteg dulu, Prof. Kalau enggak ngutang namanya enggak seru itu. Iya benar, kurang seru. Nah, desa kita ini ada sekitar Rp80.000. Rp80.000. Nah, desa sekarang, dengan desa 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu berbeda sekali. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama adalah pengaruh teknologi informasi. Kedua memang juga kebijakan pemerintah yang mulai memperhatikan pembangunan desa. Sekarang kita tahu, tiap desa itu minimal dapat dukungan dana dari pemerintah pusat 1 miliar. Jadi uang itu ada. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita mau sekolah, SMP masih ada di desa. SMU udah pergi ke kabupaten. Kadang-kadang ke provinsi. Universitas ke provinsi. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, nggak bisa lah di desa. Harus pergi. Sekarang dengan adanya IT, dengan koneksi yang baik, maka segala-galanya bisa dilakukan di desa. Jadi, sekarang banyak yang terbalik. Alumni-alumni yang lulusan universitas di kota, memilih untuk berkarir di desa. Oh iya. Karena mereka sebenarnya melihat peluangnya itu cukup besar. Saya mau cerita ada satu. Kalau saya bilang sih anak ya, tapi dia sekarang udah 28 tahun. Namanya Novi Bayu. Oke. Dia lulusan STAN. Kemudian kerja dalam masalah di sebagai pegawai negeri. Karena STAN dia itu dapat beasiswa. Iya. Lulus kerja. Setelah 2-3 tahun, dia merasa bosan kerja sebagai pegawai negeri. karena hobinya itu adalah komputer. Dan tidak tersalurkan di situ. Akhirnya dia keluar. Bapaknya marah-marah karena harus bayar ganti rugi 55 juta rupiah. dia pulang ke desanya di Kecamatan Karangontol di Purbalingga Utara. Lalu dia mengajarkan beberapa anak remaja desa di situ yang pada umumnya tamasan SDE, SMB yang diajarkan adalah marketing mulai. Sebentar ya. Saya unmute dulu. Bentar, sebentar. Oke. Silahkan di unmute, Prof. Sebentar. Oke. Kemudian dia ikut 2 orang, 7 orang, marah-marah lebih banyak. Kemudian dia cari perusahaan-perusahaan di Surabaya dan di Jakarta untuk dipasarkan produknya ke seluruh Indonesia. Beberapa perusahaan mencoba, ternyata berhasil bagus. Oke. sehingga makin lama makin banyak perusahaan yang basenya di kota besar, tapi marketingnya dari Purbalingga Utara itu. Kampung itu atau desa itu sekarang dikenal sebagai kampung marketer. Jadi terbalik ya, Prof. Jadi malah marketingnya itu dari desa ya? Dari desa. Tetapi marketer ini gak liat barang. dia cuma memasarkan. Dia cuma memasarkan foto-foto, dia posting, dia jadi customer relation, segala macem. Dan sekarang, tahun 2020, tahun kemarin, itu ada 784 remaja yang berkantor di 26 rumah desa. Jadi rumah-rumah desa itu jadi kantor. dan hampir seribu perusahaan yang memasarkan. Wow. Seribu perusahaan. Penghasilan yang mereka dapat remaja ini tergantung. Apakah dia cuma posting saja, atau dia bisa bikin konten, atau segala macem, itu antara 2 sampai 8 juta. Satu orang. yang hebat itu ada satu orang. Dia bukan memasarkan. Dia namanya reseller. reseller. Ada panci buatan Cina, diproduksi di Cina. karena Cina agak memasarkan di Amerika sekarang susah. Dia memasarkan di Amerika. Jadi, dia cuma dapat pembeli di Amerika. Dia belikan ke Cina, barangnya dikirim dari Cina ke Amerika. Dan penghasilan dia itu sebulan hampir 30 juta. 30 juta. Ini orang yang sama yang tadi dari stun keluar itu. Itu muridnya si Novi. Oh, apalagi Novinya ya. Apalagi Novinya. Dari mana saya tahu, karena kami pernah mengirim remaja-remaja dari desa Ciseng, Pelita Desa, sekitar 5 orang untuk belajar di kampung marketer ini. Kita bisa belajar satu minggu, itu pendahuluan. bisa lebih dalam lagi, bisa sampai 2-3 minggu. Dan, kalau mau belajar ke sana, itu gak bisa datang langsung, harus booking. Wow. Sampai ini. Jadi, apa pengaruh Novi terhadap masyarakat setengah. Tujuh ratusan remaja punya penghasilan. Dan pekerjaan. hampir 30 rumah disewa sebagai kantor. Itu tahun 2020, 1,3 miliar yang uang masuk ke perbulan. Perbulan. Wow. Banyak sekali. Jangan masuk. Udah, pensiun aja, Ziv. Jadi dapatnya ada lagi. ada lagi yang hebat nih Pak Esi. Gimana Prof? Jadi, Bayu ini memasarkan namanya sandal wudu. Oh, oke. Jadi itu kan sandal Jepang yang dari karet itu loh. Itu harganya sekitar 6 ribu itu satu pasang dulu. lalu sebenarnya sendalnya sendiri itu dari pabrik. Tapi kanta tali sendal itu dimasuk-masukin. Ada lubang-lubang. Ada tiga lubang itu kan dimasukin. Itu yang dikerjakan penduduk lalu dikasih plastik. Lalu Novi ini memasarkan siapapun yang mau bersadokah ke masjid-masjid untuk sendal wudu mereka bisa mensupply. Bisa supply ke masjidnya langsung. Jadi misalnya saya perlu dua lusin untuk masjid di pedalaman Tegal. Masjidnya terserah. Itu sekarang orang-orang tua di desa tersebut kalau malam sibuk memproduksi sebenarnya maksudnya assembling lagi merakit sendal. Jadi bukan cuma buat dirinya sendiri dia pindah hijrah ke tempat barunya tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja buat yang lain. Itu luar biasa. Masarannya keren. dia menggunakan marketing online karena kalau pasar desa dulunya itu adalah di desanya sendiri. Paling-paling ke kabupaten itu pun jalan jelek ya kan transportasi susah mahal kemudian paling tinggi ke provinsi sekarang nanti saya akan cerita ada desa yang memasarkan produknya ke 24 negara. 24 negara? Wow. Itu bagaimana bisa terjadi Prof? Maksud saya gini kan kita untuk jualan di dalam negeri aja kesannya susah apalagi ini ekspor gitu. gimana trik tipsnya untuk bisa menembus itu? Oke. Sebelum itu saya mau cerita dulu tentang Ricky Ellison. Benar-benar dengar gak namanya? Aku belum pernah dengar. Ziva udah pernah? Ini juga belum dok. Jadi Ricky Ellison ini adalah pakar mobil listrik di Jepang. Dia salah satu riset di Jepang. Jadi dibayar oleh suatu perusahaan besar di Jepang sebagai peneliti utama untuk riset mobil listrik. Kita masih tahu dulu Jepang itu sebenarnya tidak sepenuhnya akan memproduksi mobil listrik. Jadi kan mobil sekarang ini itu kalau Eropa Amerika mereka kelihatannya sudah menuju bahwa 5-10 tahun lagi akan jadi mobil listrik. Bersalahannya cuma di baterainya. Baterainya bisa tahan berapa lama? Sekarang kan sekitar 300 km ya. Nah kalau Jepang mereka maunya bertahan atau hybrid? Karena mobil bensin ini itu memperkerjakan banyak orang dalam produksinya. Kalau mobil listrik itu sangat sederhana produksi. Jadi dia nggak mau perusahaan-perusahaan Jepang nggak mau kehilangan banyak karyawannya. Salah satu riset andalanya adalah Rike Ersten ini. Dia orang Indonesia. Orang Padang. Orang Indonesia tinggal di Jepang? Tinggal di Jepang. waktu Pak Dahlan Iskan jadi Menteri Bu MN Pak Dahlan denger nih kok ada orang Indonesia pakar mobil listrik gitu kan. Padahal kan orangnya menggebu-gebu. Langsung disuruh pulang. Mau Rikinya? Rikinya muter-muter muter-muter mikir antara panggilan NKRI dengan pendapatan dan gaji yang dia peroleh dengan susah payah ya. Kompetisinya kan bukan Rikinya dia pulang. Setelah pulang program mobil listrik bakal. Wah bingung dong si Riki jadi si Riki nggak mau balik lagi ke Jepangnya mau taruh muka di mana. Iya juga bener. Akhirnya kalau mau cari kalau mau cari Riki sekarang ada satu desa namanya Ciherang dekat Tasikmalaya. Ciherang itu satu desa kabupaten Tasikmalaya yang dekat dari pantai. saya tahu persis ini karena teman-teman berita desa sudah kesana dan ketemu sama Riki. Jadi apa yang dikerjakan Riki dia mengajar anak-anak remaja desa untuk memperoleh tenaga listrik dari tenaga terbarukan. Dari ombak dari angin oh oke oke dan sekarang mereka punya proyek tapi dengan anak-anak desa jadi tadinya proyek dengan perusahaan besar di Jepang sekarang dengan anak desa kalau dulu gajinya besar sekarang ya gajinya tabungannya sendiri yang saya mau katakan cukup banyak orang-orang unik seperti ini dan melihat desa sebagai satu kesempatan untuk berkembang jadi tidak semua lulusan universitas itu mengimpikan bekerja di perusahaan besar multinasional ada tapi mereka bilang saya mau kerja tiga tahun aja mau tahu sistem kerjanya mau tahu relasinya di mana budaya kerja itu seperti apa setelah itu saya mau usaha sendiri dan salah satunya adalah wow begitu besarnya potensi di desa itu mungkin karena era digitalisasi seperti ini ya Prof ya karena dulu pemasaran sulit sekolah sulit komunikasi sulit cari relasi sulit sekarang dengan IT kan bisa sekarang saya mau cerita tentang pelita desa oh iya gimana tuh kan di tahun 1989 pelita ilmu yang khusus untuk ngurusin AEDS ya kan terus kemudian tiba-tiba di tahun berapa Prof 10-20 tahun kemudian kalau gak salah ya 2002 2002 2002 mendirikan pelita desa gimana tuh dari dan pelita desa masih bagian dari pelita ilmu gitu Prof pelita desa adalah kegiatan pelita ilmu di desa jadi kalau pelita ilmu banyak kegiatannya di kota kita ada sekitar terakhir 10 kota di seluruh Indonesia yang anak intinya adalah bidang kesehatan dan pendidikan untuk remaja jadi HIV itu salah satu tapi juga termasuk misalnya kesehatan reproduksi kemudian juga penyakit-penyakit yang lain jadi ceritanya gini mungkin tahun 92 ya saya membuat pelatihan namanya keterampilan hidup keterampilan apa Prof? hidup keterampilan hidup oke life skill sekarang kalau di kementerian ikut itu salah satu yang populer juga keterampilan hidup tapi mereka bilangnya bukan keterampilan hidup kecakapan hidup oke kerjaman dari life skill nah kalau skill sebenarnya keterampilan nah ini ada ceritanya jadi saya dulu sering nonton CVRI pagi-pagi biasanya acara agama kebetulan yang mengisi itu namanya insinyur Bukhari Bukhari Nasution dia lulusan ITB dia kakaknya bekas menteri kooperasi kita Nasution juga dan dia punya pesantren di Bekasi yang menerapkan kurikulum pesantren tapi ditambah dengan keterampilan jadi di TV itu dia menceritakan keterampilan hidup itu adalah keterampilan yang perlu dipunyai oleh semua orang dan dia akan membedakan pencapaian seseorang sesuai dengan keterampilan hidup itu ini ada teman saya nih Pak Helmi Wardiono dari Samarinda hadir ya sini ini baru kali ini podcast Duter IC Berbagi dihadiri banyak banget nih oke silahkan silahkan apa kabar Pak Helmi Pak Helmi ini juga salah satu penggiat di berita ilmu pada awal-awal silahkan selamat sore Pak Prof dan mas semuanya mohon maaf salam kenal saya Helmi memang dulu saya yang awal-awal di pelita ilmu terutama di ini ya yang pelita sekarang kalau dulu itu bukan ini ya rencananya itu dulu untuk tempat penampungan oda dulu rencananya yang orang sakit tapi memang pada ininya itu saya koreksi Prof kayaknya sekitar tahun 94 gitu Prof 94 ya oke karena saya 92 belum lulus dok jadi inget banget ya ya kebetulan saya kan ini Prof mas ditunjuk Prof sebagai istilahnya manajernya life skill dulu waktu itu ya jadi memang saya ini kan saya di bidang teknis ya saya engineer tapi di pelita ilmu kan kesehatan ya waktu itu ya tapi Prof Samsu menilai bukan itu jadi semuanya bidang bisa kebetulan ada life skill nah saya lah yang sama Prof Samsu mengadakan kalau itu pelatihan namanya pelatihan keterampilan hidup wow oke apa yang dilatih mas nah yang yang dilatih itu kita nyari orang nyari orang itu orang-orang yang sebenarnya dia punya kemampuan tapi dia gak mampu dia gak punya ini gak punya istilahnya gak punya dia pinter tapi dulu ada pernah ada yang SMP berapa itu dia pinter tapi dia gak gak mampu untuk sekolah waktu itu 115 ya kali ya lupa saya nah kebetulan juga waktu itu ada berapa ya sekitar 20-an 20-an orang Prof ya lebih lebih ya waktu itu saya ingat Pak Bukhari Nasution itu sama yang Pak Dokter Sarai Dokter psikiater kalau ini kan skala bawa daun aku gak ingat daun apa jadi salah satu materi ketelampilan hidup macam-macam itu Mas jadi materi pertama itu waktu itu ada masih ada relawannya YPI yang orang Inggris itu Master siapa itu yang tinggi besar Mr. Green ya itu yang ya dia ada bahasa Inggrisnya jam 8 sampai jam 10 kemudian jam 12 sampai jam 1 itu keterampilan hidup jam 2 sampai ini kayak praktek jadi selama satu satu bulan Prof ya waktu itu satu bulan jadi Pak Esi salah satu contohnya adalah kita minta para peserta keterampilan hidup yang latar belakangnya lain-lain kita gak gak memperhatikan tamatan apa gitu untuk keluar dari kelas mewawancarai supir taksi supir taksi tujuannya makal-makal ditebet kan kita ditebet base kita ditebet timur dalam 8 lalu mereka ngelapor dari hasil wawancara itu dari sekitar 20 lebih yang diwawancarai itu yang anak Jakarta itu hampir gak ada supir taksinya dari Tegal dari Bumi Ayu kita akan diskusi kok aneh yang tahu jalan di Jakarta ini siapa ini kan anak Jakarta kenapa supir-supir taksi bukan berasal dari Jakarta disitulah berdiskusi bahwa suatu yang kita lakukan itu tidak selalu hanya karena kita punya kesempatan lalu kita memanfaatkan orang-orang lain lalu salah satu tugas juga adalah membandingkan pendapatan penjual teh botol di sekitar dengan Pegawai Negeri teh botol dengan Pegawai Negeri pendapatannya jadi mereka baru tahu kalau jual teh botol 3 krat itu 24 x 3 berarti 72 itu sehari bisa dapat 1000 lebih satu botol 72 ribu sehari 72 ribu sebulan sama kuringan prof kuringan keringan jadi penghasilan pedagang kecil itu bisa lebih tinggi dari UMR atau Pegawai Negeri yang baru terakhir tahu kan berapa dokter yang baru yang baru lulus kurang lebih lah prof berapa kaji kamu waktu baru lulus aduh berapa ya eh Ziva ini baru lulus banget prof baru lulus banget iya dok baru lulus cucu saya lagi di Wisma Atlet dia juga baru lulus tanya berapa gaji kamu senyum-senyum aja dia saya juga senyum-senyum aja dok nah jadi di keterampilan hidup ini kita latihkan bagaimana setiap orang itu harus punya cita-cita kalau sekarang bilangnya visi ya visi kehidupannya dia harus bisa mengerola waktu tempat dan uang dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain dia harus bisa bekerja dengan dalam tim dan dia harus bisa mencari peluang dan memahaskan peluang dengan baik tersebut jadi apapun pekerjaan kita kalau punya keterampilan hidup maka kita akan mudah-mudahan akan lebih pencapaiannya akan lebih besar daripada gak punya keterampilan hidup ini saya belum lama sedih saya tinggal di waktu itu saya kan sekarang di rumah anak saya di Cumi-Cumi sebelumnya di Kayu Jati Kayu Jati itu agak lebih tampung lah gitu ya dan ada satu anak yang saya cukup bangga dia anak Jakarta lulus insinyur kemudian melamar di suatu perusahaan minyak oke bertahap kan ya dari sekian banyak akhirnya dia lulus lebat berarti dia lebat kan tapi ada satu yang gak terdeteksi oleh perusahaan tersebut adalah sikap jadi setelah dua minggu dia kerja tiba-tiba dia terlambat bangun terlambat datang ke kantor oleh supervisornya dipanggil ditegur ya ditegur dia marah dia marah dia langsung minta berhenti oke kok se-ekstrim itu ya umur 25 lah ya tetapi yang saya mau katakan bahwa kemampuan komunikasi dia kemampuan mengendalikan diri dia itu belum maka sayangnya mungkin itu tidak banyak dilatihkan di sekolah-sekolah kita sehingga banyak lah anak-anak yang tingkat SMU masih berantem rame-rame gitu kan pengendalian diri bahwa kita mesti mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri mudah-mudahan sekarang salah satu peserta saya itu namanya Adi Istiadi umur 18 tahun baru tamat SMU nah dia ikut itu iseng kenapa iseng? karena dia mau berangkat ke Amerika omnya kerja di kerutaan jadi dia udah ngurus paspor mau ke Amerika sambil nunggu-nunggu berangkat dia ikutlah keterampilan hidup ini dia pikir mungkin ada gunanya lah setelah selesai saya panggil gimana Adi kamu jadi ke Amerika? oh jadi kenapa kok dokter tanya saya bilang belita desa itu itu dapat sumbangan 2 hektar tanah adinya buat penampungan orang-orang dengan HIV dengan AIDS karena tahun-tahun itu belum ada obat antiretroviral di orang yang terkena AIDS itu dalam 6 bulan paling lama 2 tahun akan kita lihat di negara-negara lain terutama di Thailand yang banyak itu selalu harus disediakan banyak penampungan dan penampungan yang murah dan yang tepat itu adalah di desa dia bisa terisolasi dan di belakangnya itu biasanya disediakan kuburan masya Allah ya 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 tetapi kemudian obat antiretroviral ini masuk ke Indonesia yang mati tidak perlu mati lagi artinya bisa dikendalikan bukan disukukan tapi dikendalikan dan yang itu tidak terpakai akhirnya yang terpakai ada sekitar 3-4 tahun itu terbengkalai rumputnya itu setinggi kemudian ada semacam danau kecil diduduki oleh masyarakat dibikin sawah oke kita gak punya uang buat ngurus tapi saya iseng sama dia kamu berani kamu mampu ngurus tanah kita itu dia bilang saya pikir-pikir dulu dok dia gak tau 3 hari kemudian dia bilang saya mau jadi kita bawa dia ke sana itu mau nyari tempat buat duduk aja susah disitu udah rumputnya tinggi-tinggi semua habis itu penduduk pada Jawa nah ini saya masih ingat dan saya terima kasih sama Darumais teman-teman di Darumais saya bilang saya bikin musyola mau bikin musyola pada yuran tuh terkumpul uang saya masih ingat 13 juta tahun berapa tuh Prof? berapa ya kami ya sebelum 2000 malah kayaknya masih pahar berarti 1998 jadi kita bikin musyola rumputnya bikin musyola ada airnya ada kamarnya satu buat dia tidur hanya itulah yang kita bisa berikan sama sekarang kalau Pak Aish itu bangunan mungkin ada 10 besar-besar tanah diperluas tambah satu hektare kita punya sekolah kejar paket ABC kita punya sekolah sekolah aneh apa itu sekolah sekolah aneh yang SMP tadinya sekarang udah SMA murid itu dari kalangan tidak mampu dan hanya boleh 6 bulan minta orang minta uang pada orang tua setelah 6 bulan harus membiayai diri Masya Allah Masya Allah Wow Wow Sebelum COVID tempat itu udah dirubah oleh Adi jadi outbound sejak tahun 2002 pengunjungnya sehari sekitar seribu orang seribu orang per hari anak-anak TK dengan SD outbound kita itu adalah wisata dan edukasi jadi banyak juga pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan biologi seperti kompos apa segala nah dan sekarang sudah ada mitra sekitar 4 seperti itu jadi kalau saya hitung aset yang ada di situ yang dibangin oleh Adi itu mungkin ada sekitar 20 miliar itu lokasinya di mana Prof di CISEN oh ya aku lihat videonya di Youtube betul ada bisa lihat banyak sekali di 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 Youtube tentang liputan tentang berita desa itu banyak tapi ada kelemahan si Adi mudah-mudahan orangnya gak ikut di di omongin di dia gak suka uang di kelebihan ini kelebihan jadi gak suka jadi kalau pegang uang itu pasti jadi bangunan atau jadi sesuatu atau kembali ke masalah Pak Isi mungkin gak percaya dia ngirim tukang kebun tukang kebun dia kirim ke Thailand tukang kebun ke Thailand ya masalah Indonesia cakap-cah kan untuk belajar berkebun di Thailand kenapa pada saat itu ke Thailand prof maksudnya kenapa Thailand jadi benchmarknya pada saat itu ke Thailand memang pertanyaan kan ngomongin ya sebut aja bangkok semuanya bangkok gede-gede durian juga mantep tetapi dia juga sebagai suatu apa ya kompensasi bagi orang yang rajin dan apa itu dia kirim suatu kebanggaan pernah ke luar negeri dan pulang dari situ memang berubah Masya Allah Masya Allah Ziva udah pernah ke Bangkok belum? Belum dokter jadi Pak Helmi tau tuh di pelita desa kita kayak pelita ilmu lah dari zaman kita ada sekitar 80 karena banyak ya saya selalu bilang semua harus bikin paspor hampir semua yang 80 itu pernah keluar Masya Allah Masya Allah bukan mau jalan-jalan 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 juga lah tetapi melihat sesuatu yang bisa kita tiru dan laksanakan itu dengan mata kepala sebetul ya kalau Adi sih udah kemana-mana ya ya ke Jepang ke Belanda ini mau berangkat ke Rusia dia jangan lupa meskipun dia tamat SFO kemudian dia kuliah di IPB ambil dan yang menarik itu adalah berkali kalau ada yang muda-muda belajar bagaimana dia bisa memindahkan orang yang menggarep tanah kita itu dari sawah nah disitu ada masjid masjid itu sudah agak tua lalu jemaah mengatakan bahwa ini udah gak pantas nih masjid itu udah harus direnovasi terus kata Adi kalau begitu saya mau nyumbang saya mau nyumbang hidupan kembali danau kita saya akan berternak mujair lalu semua hasilnya tidak satu sen pun akan diambil diserahkan pada masjid Masya Allah Barakul Afim jadi masyarakat senang kan yang tadinya disitu juga ya saya gak tahu dia senang atau gak senang pokoknya kan dia pindah lah lalu diisi lalu lumayan tuh karena luasnya danau itu agak lumayan luas dapat gak tahu berapa ton dijual jadi uang sedangkan disitu ada kali kisah dani kalau pasir sama batu tinggal ngambil tenaga kerja penduduk jadi kalau beli sepen apa segala macam dari hasil itu akhirnya mesinnya jadi oke lalu setelah itu ya masih bisa dilanjutkan akhirnya dibikin wisata tapi kenapa kita didukung oleh masyarakat setempat karena tidak ada satu orang dari Jakarta yang ditempatkan disitu kecuali jadi untuk melayani sekitar seribu orang pengunjung outbound kita itu itu adalah remaja-remaja desa manajernya namanya Sumi itu adalah tamatan paket C kita dan sekarang dia menghandle seribu orang dengan burunya dengan orang tuanya juga kalau bis itu ada 20-30 itu kalau sekali datang bis besar dan dia bisa handle itu seluruh makanan berasal dari ibu-ibu setempat kebersihan dari bapak-bapak setempat dan mereka secara berkelompok punya usaha yang ada di situ pandemi datang tornadonya datang Pak Aisy bisa bayangkan seribu orang kalau bayar 125 ribu aja berapa satu hari iya 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 benar tapi adik enggak nyerah karena dia orang perikanan dia memang minat pada ikan sebenarnya sebelum pandemi dia udah beternak ikan koi dan udah ya karena dia water belakangnya tahu spesiesnya segala macem yang banyak dikati hanya dia belajar bagaimana menjual keluar nah ini lagi yang berubah kalau dulu yang namanya eksportir itu pastilah perusahaan besar kalau ekspor itu pakai kontainer sekian kontainer modalnya jutaan ratusan juta sekarang sekarang kita bisa ekspor kecil-kecil karena jadi ekspor itu bisa B2B bisnis ke bisnis tapi jangan lupa sekarang ada B2C apa tuh bro bisnis ke konsumen langsung iya bahkan Pak Aisy juga suka beli dari Alibaba kan mau beli sepeda dari Alibaba datang ke rumah benar 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 memanfaatkan B2C ini bisa nembus ke 24 negara terakhir ngirim ke Texas ke Dallas dan saya pikir kecil-kecil ini lebih bagus daripada besar kenapa demikian bro yang kita kirim itu makhluk hidup ikan dia perlu oksigen beberapa kali itu bisa terjadi salah penanganan di bandara mati kalau kita kirim cuma 5.000 dolar mati separoh berarti 2.500 dolar tapi kalau kita kirim 500.000 dolar mati separoh bangkrut rugi bandar itu jadi kita lebih suka 100 kali ngirim 5.000 daripada 2-3 kali tapi besar-besar Prof pada saat awal pelita ilmu didirikan ini kebayang gak akan jadi pelita desa dan kemudian meluncur seperti ini Pak Helmi tahu precies bagaimana keadaan kita saya pernah kirim Pak Helmi mimpin satu tim mungkin dia udah lupa kali ke Basam habis itu nyeberang ke Malaysia saya kasih duit pas-pasan ingat gak Pak Helmi? coba Pak Helmi sama Ustadz Faisal Ustadz Faisal hadir nih di sini Ustadz Faisal dia sekarang lagi kajar gak bisa hadir jadi ada rombongan berangkatnya ada sekitar 7-10 orang yang Pak Helmi begitu hengmatnya dengan dana itu sehingga makan juga dibatasi kalau tidur udah pasti di sebelah masjid kalau di Malaysia itu masjidnya itu ada guest house oke jadi gak perlu tinggal di hotel jadi aja masjid agak besar sebelahnya guest house tidur di situ makannya juga pasti halal Pak Helmi masih ingat gak? masih terlupakan itu jadi memang waktu itu 2 minggu ya di sana waktu itu ke panti rehab yang di Malaysia kemudian juga tidurnya di dekat masjid sampai kita dijalankan waktu itu masih ditanyai ini saya bawa terus paspornya dikira TKW kan jadi ini sering ditanya kita kan sering jalan saya lihat di sana saya pertama kali di luar negeri jadi memang waktu itu ya alhamdulillah pas itu tidurnya di dekat masjid dan kemudian kalau misalnya ada acara kebetulan temennya Prof. Samsu itu yang diajak jalan itu udah gratis itu kemana-mana naik kereta naik apa sampai akhirnya ketemu Wakil Menteri Kesehatannya eh Menterian Pemuda waktu itu sampai diterima resmi gitu loh jadi jadi sampai di sana apa dibawa ke apa ya restoran yang lantai berapa yang berjalan mutar sampai begitu sampai begitunya tapi memang itu sama temennya Prof yang bawa kesana kesini itu free lah waktu itu jadi ya begitu nggak terlupakan itu fotonya masih ada di saya boleh itu nanti dikirim-kirim Prof sekarang Pak Elmi ini udah jadi chief engineer di perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur wow sebat sekali ya memang bidang saya bukan kesehatan ya jadi saya mikir-mikir kalau saya diberita ilmu terus saya nggak bisa beli rumah nih kemudian saya hijrah ke Balikpapan ya Alhamdulillah ya sekarang sudah rezeki ada aja tapi saya sama Prof Samso itu ya ibaratnya ibarat Prof Samso itu sudah saya anggap sebagai bapak saya lah jadi udah kayak keluarga sendiri jadi kalau Prof ke Kalimantan Timur beliunya sempat mampir saya putar-putarin dan gitu jadi Alhamdulillah sampai sekarang silaturahminya nggak putus justru saya itu terinfirasi oleh Prof kadang-kadang di sini itu saya itu pengen di masyarakat di lingkar tambang itu yang desa-desa kan banyak ya desa-desa saya di kayak belita desakan gitu loh jadi ini saya ikut perhapi Prof jadi saya pengen ngumpulin nanti saya program apa ya istilahnya desa yang tangguh itu kan ada kebiasanya kan di perusahaan tambang ada desa binaan bisa desa binaan yang mumpung masih ada dibiaya oleh perusahaan nah kita akan ini ya umumkan itu mereka-mereka seperti pelatihan-pelatihan yang dikumpul di apa ada ada teman-teman mereka misalnya satu desa dikumpulin 10 orang melihat potensi desanya apa itu rencananya begitu program saya jadi mohon Prof nanti juga jadi bimbingan untuk itu supaya apa yang saya terus terang juga untuk keterampilan hidup ini saya juga sampai sekarang juga masih saya baca kadang-kadang saya anikan ke teman-teman bagaimana mengelola uang bagaimana berkomunikasi bagaimana kita sampai dulu itu waktu ada pelatihan pertama kali itu saya ikut ini juga anak-anak itu ke gedung yang tinggi-tinggi waktu itu kan orang kampung orang desa orang gak pernah ini gak punya duit dikasih aja uang transport kamu misalnya ke bank BRI sana jadi kita kadang-kadang orang-orang itu kan gak bisa padahal sebenarnya kan bisa untuk masyarakat desa-desa itu diperdayakan sampai saya terus terang juga ini saya dirikan yayasan namanya pelita mahakam jadi sama juga yang tapi karena gak ada dana danda orang yang gak pernah jalan saya sama-sama pelita itu jadi saingan pelita ilmu oh iya kita punya beberapa pelita ceritain kita ada pelita berhitung oke karena kita membina sekitar 30 lebih desa-desa seluruh Indonesia dengan mengundang remajanya ke pelita desa sekitar dua minggu sampai satu bulan habis itu mereka kembali mengadakan kegiatan di tempatnya masing-masing ada dari kampung jawa tomohon ada dari konawi tau gak konawi dimana dimana sulawesi tenggar masya Allah pasti ada dari sumatera dari jawa banyak ya termasuk tanjung lesung pangandaran dan sebagainya nah di konawi kita ada tanah mau bikin pesantren mandiri disana ada 11 hektar itu deket tempatnya situ yang dulu tangkis itu geria siapa yulianti yang dapat kemas di olimpiade kemarin gresia poli gresia gresia orang konawi jadi itulah yang saya bilang tadi Adi itu uangnya dikembalikan ke masyarakat kalau dia tidak belikan aset pasti dikembalikan ke masyarakat jadi dia gak mau tetap pegang uang banyak itu gak mau karena rumus dia begitu kita pegang uang banyak kita mulai berantem gimana gimana Prof tadi begitu kita punya uang banyak kita mulai berantem wah bener nih bener kalau gak ada uang gak ada yang diberantemin bener jadi kita sebenarnya meniru rumah sakit Jogokarian yang di Jogia itu itu kan rumah sakit rumah sakit masjid masjid Jogokarian saya pernah ke Jogokarian 3 tahun yang lalu selama bulan Ramadhan yang uang infart gak pernah terkumpul iya uang kasnya ke nol ini kan niru itu Adi niru itu tapi saya bilang udahlah Adi jangan nolah 10% disini nah ini pandemi kayak gini kan uangnya nol kan gemay masjid tapi ya Tuhan kasih jalan lain sehingga kita ekspor ikan hias lalu sekarang kita ekspor tanaman hias nah tanaman hias ini lebih mudah daripada ikan hias jadi tanaman hias ini pasarnya di dunia itu supply-nya masih sedikit dibandingkan dengan lima apalagi selama pandemi ini oke selama pandemi ini orang di mana-mana banyak di rumah jadi dia punya mainan ikan hias tanaman hias binatang piaraan segala macam nah eksportir tanaman hias terbesar dari Asia adalah Singapura tapi itu sebenarnya tanaman kita oh gitu Prof dari Singapura tanaman hias dari mana iya jadi dari Singapura dia beli tanaman kita iya habis itu dijual kembali jadi tapi orang di luar negeri taunya Singapura karena kan dikiriman dari Singapura kita melihat bahwa ekspor Singapura itu Singapura itu mensupply 7% dari kebutuhan dunia yang besar itu Honduras Brazil Belanda Indonesia itu baru 0,1% itu persis seperti yang dibilang sama Om Bob Sadino ya mengenai pengusaha di Singapura itu sekitar 7% terus kemudian betul di Indonesia 0,berapa persen 0,1% jadi kalau kita bisa sama saja dengan Singapura itu kayak raya karena tanaman hias ini mahal iya ikan hias itu lain dengan ikan konsumsi pola kerja kita tidak melakukan itu sendiri jadi misalnya ikan ikan koi ikan koi indukannya dari kita setelah bertelur setelah 2 cm ini kira-kira aja karena saya bukan ahli ikan itu diserahkan pada masyarakat mungkin seribu atau dua ribu tiap orang lalu dia pelihara nanti pada ukuran tertentu dia kembalikan jual ke kita 20 cm jadi mereka tidak perlu mengurusi marketing karena kita ini petani itu disuruh bibit disuruh pupuk disuruh pelihara baik-baik disuruh panen disuruh masarin itu kan pekerjaan yang luar biasa susah kalau dia udah pinter membeli hal-hal membesar dan memperbanyak saja itu sudah bagus kita yang pasarkan jadi kita beli dari petani misalnya ikan lalu akan diseleksi mana yang dijual di parung 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 itu adalah salah satu pasar ikan yang dihasil besar di Indonesia mana yang akan dijual ke tempat lain ke belitar atau kemana mana yang akan diekspor nah yang paling relatif mudah itu adalah tanaman hias jadi tanaman hias itu yang berdaun empat lalu ada akar beberapa kalau dia sudah besar biasanya sudah hijau tua itu dipotong yang ada daunnya dipotong batangnya ditanamkan ke media tanah dalam empat bulan dia akan berdaun empat lalu bisa begitu terus jadi tiap empat bulan dia kelipatan empat jadi kalau kita kasih ke petani seratus empat bulan kemudian menjadi empat ratus empat bulan kemudian menjadi seribu enam ratus empat bulan kemudian menjadi enam ribu empat ratus angka kecil sekali tapi media kanam dari kita bibit dari kita pupuk dari kita dia tinggal jual misalnya dia punya empat ratus dia jual tiga ratus kita udah tetapkan harganya jadi dia terima uang sisanya dia berbanyak wow Ziva what do you think kepikiran gak sih Ziva mesti lihat kesana ada garden tour jadi kamu keliling-keliling melihat kebun sama melihat outbound kita habis itu makan gurame terbang enak banget insya Allah ntar habis ini nih habis pandemi berakhir ya Prof iya wah boleh tuh ini memang spesial banget ya tamu-tamu yang di podcast Dr. Raisi berbagi ini pikirannya beda-beda dan kemudian juga kolateral thinkingnya jalan nih kayak Prof ini luar biasa gitu kemarin saya baru ter apa namanya terpesona dengan salah satu bintang tamu kita Prof Dr. Ivan waduh karena dia secara bisnis sama ini jalan gitu tapi masih ada di doang lingkup medis kalau sekarang Prof ini kayaknya udah di domain yang lain nih udah di luar dari medis udah di luar dari medis kalau misalnya Prof bicara masalah apa alergi menonologi terus kemudian vaksinasi COVID dan sebagainya masih ini tapi begini wah begitu fasihnya ngomong masalah yang di luar medis wah it's amazing what do you think Ziva? ini menurut saya sangat keren sih apalagi dari penjelasan dari Prof Sam Surijal itu banyak hal baru buat saya ternyata banyak ya yang minat kerja di desa bukan hanya di kota kemudian juga manfaat dari digital dalam bidang pemasaran itu sangat bagus sekali ya terus ternyata juga siapa aja itu bisa dapat keuntungan selagi selagi dia bisa mengelola dari waktu tempat peluang sama bagusnya kerja dengan orang lain dan komunikasinya juga baik wah keren masih banyak gaul-gaul sama Prof kalau dapet ilmu sekaligus dapet gurame ya Prof saya mau dok saya mau Prof Masya Allah ini ga kerasa kita udah satu jam nih tapi tadi pertanyaan saya mengenai tips trik ekspor gimana tuh Prof ajarin dong jadi hari Rabu kemarin kita mengadakan webinar namanya ekspor itu mudah ekspor itu cuma satu apakah ada barang yang akan diekspor oke apakah Anda tahu proses ekspor proses ekspor itu sama aja kalau kita jual dari sini ke atau kalah ke Surabaya hanya dia melewati bea cukai dan bea cukai itu yang kita harus tahu peraturan apa yang boleh diekspor apa yang tidak boleh diekspor apa yang boleh diekspor secara terbatas kalau tanaman itu harus dikarantina nah itu tanaman hias kita ga mungkin kita besarkan di tanah nah kalau begitu dia kita tanam di tanah itu ada jamur ada nematoda ada segala macam ga akan lolos harus di media tanam di pot selanjutnya adalah ada pembeli kita disana dan pembeli ini kalau dia perusahaan besar memang susah harus berunding dan segala macam tapi kalau dia konsumen ga ada masalah tapi memang ikan hias kita menjadi lebih banyak pembelinya ketika pelita desa ikut event pameran ikan hias sedunia di Cina oh ya bukan sebagai pamer kita hanya visitor oh ya begitu kita dapat visitor kemudian bagaimana orang bisa melihat produk ikan kita jadi yang dikirim itu anak umur 24 tahun lebih muda dari Ziva baru lulus satu lulusan bahasa inggris satu lulusan Jerman jadi ga ada yang lulusan Cina tapi dia perginya ke Cina tapi kan itu sudah ada under translator jadi tidak perlu pakai translator sudah bisa lah yang penting adalah dia bawa kartu nama sama video tentang kita yang dia bisa pindahkan ke HP orang lain jadi pertama dia sesama visitor komunikasi bayarnya kan banyak dari luar Cina dari Amerika dari Eropa kemudian penjualnya banyak dari Cina jadi kita banyak bertemu dengan visitor juga akhirnya visitor itu pernah ketemunya di satu event yang bergensi bergensi mereka percaya masalah kita adalah produksi untuk memproduksi 50 ribu tanaman sebulan itu ga mudah karena itu bibit itu kita bagikan ke penduduk sekitar pelitari jadi target kita 20 ribu kita produksi sendiri 30 ribu dari masyarakat masya Allah jadi sekaligus mudah-mudahan masyarakatnya juga ikut menikmati apa yang juga lakukan prof kalau mau belajar kayak begitu gimana sih prof kita nih prof kalau Adi belajar dia bilang saya banyak belajar dari kegagalan jadi ceritanya lucu nih ini cerita dan mais Adi itu waktu bikin outbound sudah pinjam sana pinjam sini ga laku karena salah konsep outbound ditujukan buat mahasiswa jadi kita merasa dulu yang paling suka outbound itu mahasiswa sama benar cuma satu yang kita ga tau mahasiswa itu ga punya duit kalau mahasiswa punya duit cuma buat makan buat belajar kalau buat senang-senang itu susah banget kecuali anak orang kaya jadi yang datang itu dari Muhammadiyah nawarnya udah kayak apa kita rugi tapi gapapa lah itu kan masa belajar jadi suatu waktu nah itu tahun 2003 saya masih ingat di ruang direksi rumah sekakit kangkar darmais hari minggu saya membuat pelatihan untuk UMKF ada sekitar 30 UMKM UMKM dan mereka yang mau berusaha saya undang satu tadi sebagai pembicara bagaimana susahnya memasarkan satu outbound memasarkan satu apa Prof? outbound tempat wisatanya dia bawa slide waktu itu masih gitu yang dimasukin jadi bukan oh iya kayak zaman kuliah itu ya salah satu pesertanya itu melihat wah tempatnya bagus banget kenapa gak laku dia bilang dia itu adalah koordinator TK Islam seluruh DKI akhirnya dia lihat begitu dia lihat dia kasih tau temen-temennya kita kebanjiran Ternyata itu cocok untuk anak-anak ya dan menunggu hampir 4-5 tahun untuk ketemu orang yang seperti waduh waduh berat justru anak-anak yang punya duit mesti gagal dulu Ziv 5 tahun lagi Ziv aduh lama juga ya 5 tahun iya lama Ziv tapi semangat pantang menyerahnya itu ya Prof saya belajar dari Adi kakak Adi itu ada 4 tahap bisnis tahap pertama itu adalah kerja keras rugi tadi kita mudah kamar tabak nih cari grobak cari telur cari bungkusnya terus beli gasnya kerja keras kan ya buka hari pertama kita nganggap ada 30 yang mau beli yang beli cuma 2 orang kerja keras dan rugi bertahan naik ke tingkat 2 kerjanya lebih teratur tapi masih rugi naik ke tahap 3 mulai efisien untung sedikit tahap 4 baru efisien untungnya mengalir setiap usaha mesti melalui kerja tapi ada yang tahap 4 sampai dalam 2 tahun ada yang 5 tahun ada yang 3 bulan oke memang bisa dipercepat biasanya dengan magang jadi kalau kita mau dagang martabak magang aja dulu 6 bulan di tukang martabak udah pinter bikin martabak udah tau beli telurnya dimana udah tau cara bungkus yang bagus lokasinya itu biasa dimana baru bikin sendiri ujuk-ujuk mau langsung dagang martabak tidak tau apa-apa itu udah pake ruginya bunuh diri itu bunuh diri nah untuk magang itu itu di fasilitasi sama pelita desa juga Prof ya itulah pelita desa itu pada prinsipnya adalah melatih remaja-remaja lain untuk bisa cepat memulai masya Allah ini speechless saya speechless saya terus terang nih Ziv ya pada saat awal-awal bisnis itu ada dua macam apa itu Prof pertama bisnis konvensional yang tumbuhnya linear oke bluebird itu sebenarnya besar kan iya tapi dia mulai tahun 60 Prof itu mulai pulang dari Amerika tahun 62 atau 63 jadi sekarang umurnya udah berapa tahun iya bahwa dia punya 100 ribu armada puluhnya ada sekian puluh dia besar tapi dia tetap sebenarnya adalah pertumbuhan dari itu pertumbuhan eksponensial dari tukun itu adanya pada startup startup ini project grant project itu 10 tahun sudah meliwati valuasi ya valuasinya sudah meliwati bluebird yang lebih dari 50 tahun ya dan pertumbuhan eksponensial itu basicnya adalah era digital ini ya Prof digital digital sama komunitas oke kan Gojek punya digitalisasi punya aplikasi yang hebat tidak ada apa-apa pun driver yang join sama dia apa bisa iya betul betul nah itulah Nadi waktu pertama kali dia panggil tukang Gojek join dong dia bilang ngapain punya penumpang langsung bayar musikapaknya liwat kesitu dulu dipotong lagi benar ya gini kamu saya kasih uang kalau bisa ngajak satu teman saya kasih 300 ribu satu teman satu tukang Gojek satu hari bisa dapet lima bukan bawa penumpang dia bawa temannya buat temannya gabung ya udah 10 ribu 20 ribu baru diapas itu bakar uang ya sekarang nah ini kita balik nih namanya ekonomi umat kan judul kita yes NU itu jamaahnya kalau saya salah sebut mohon maaf mungkin 30-40 juta Muhammadiyah itu jamaahnya mungkin juga hampir sama Al-Irsyat juga tidak sedikit Hidayatullah juga tidak sedikit komunitas kita sudah punya aplikasi itu gampang Zaki itu kan anak kita Amar Zaki itu kan anak kita yang Bukalapak itu berapa anak kita yang jago-jago komputer sekarang banyak sekarang tinggal ngawinin aja bahasa yang bikin bank digital itu musti Lipo musti RCTI kenapa Pak Madia atau NU bikin bank digital yang jamaahnya udah masuk aja ide menarik satu lagi saya sebenarnya mau di zaman dulu itu tamannya RSKD itu juara terus terbaik di perkantoran di Jakarta Barat Hani masih aktif dia dulu kepala itu yang casling casling tapi dia udah gak di casling kayaknya bukan di casling lagi dia dulu di casling dia ada lagi dan di belakang itu dulu saya buat adalah tanaman buah jadi macam-macam ada jeruk ada mangga apa segala macam yang bisa dijual kalau dokter-dokter punya halaman bisa dan dulu ada proyek kompos di belakang juga saya buat nah sekarang akan lebih menguntungkan dengan tanaman jas dan dokter-dokter juga banyak yang suka tanaman jas nah ya bener sih gak kepikiran casling itu saya pernah ajak piknik seluruh casling itu yang kerja di bagian sampah saya ajak piknik ke Bandung dan mas saya izin mau sholat di sini sudah ada masya Allah kita bisa ini lagi share lagi kepanan-kepan bisa diikut siapa jajak 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 saya izin tiga menit lagi jadi sebenarnya tujuan saya waktu itu adalah mengajarkan keterampilan hidup bagi para karyawan kita yang ada di keseling terutama karyawan yang berhubungan langsung dengan tanaman dan sebagainya terus jajak jalan-jalan ke Bandung tidurnya saya masih ingat di mes kimia pharma gratis karena ada mes besar kimia pharma buat 50 orang waktu itu ada dokter serif ada ikut segala nah ada dua hal pertama keterampilan hidup ini bukan hanya untuk anak kamu juga orang itu orang dewasa kedua saya ingin sekali karyawan dermais itu punya penghasilan di luar gaji sehingga mereka tidak harus ngebon-ngebon ke koperasi dan sebagainya salah satu diantaranya kita punya perumahan kita kan ada perumahan dermais di Cittayem saya pernah ke situ saya pernah lihat itu bagus-bagus rumahnya perawat-perawat kita rumahnya ada yang 120 meter gede-gede kalau dibikin tanaman hias itu bisa menghasilkan 5-10 juta satu bulan hanya dengan bekerja satu hari satu jam kalau perlu saya bicara dengan kooperasi terutama untuk pemukiman karena kalau dia pemukiman ramai-ramai ngambilnya gampang nanti kalau misalnya kita udah upload di Youtube nanti kita kasih supaya jadi bahan inspirasi saya kadang-kadang suka provoke provoke saya kasih aja di BA Group biar mereka lihat ada dunia lain sehingga bisa inovasi kemudian inspirasi bisa mereka dapat saya rasa Dharma saya pernah ajak ke berita desa tapi ke outbound mungkin tahun 2004 2005 oke Masya Allah Prof kalau misalnya kita lanjutin bisa tujuh hari tujuh malam ini kalau misalnya boleh dikenalin Prof yang datang ini banyak banget selain tadi Pak Helmi yang sudah izin mungkin bisa diperkenalkan Prof Tuti mungkin dari Magelang Tuti ini kalau gak salah lagi ambil S3 di Semarang sebentar lagi selesai jumpa lagi Pak Mustiko ini dosen ekonomi dari FIBUI beliau sendiri punya proyek untuk membangun desa terutama sekali dalam sustainable development saya sering diundang oleh beliau Risna ini orang luar biasa saya selalu bangga sama Risna Risna adalah bidan yang sekarang adalah dokter kira-kira 6 bulan yang lalu ya Ris kemudian Pak Toha ini teman baik saya beliau adalah bekas dekan fakultas ilmu kesehatan kali ya di Muhammadiyah dulu namanya beliau sendiri adalah seorang master public health dulu sekolahnya di Hawaii terus Pak Helmy sudah pemusiko Sri ini Sri mana nih ada Sri Blitung ada Sri banyak nih Sri ini semua anggota pelita ilmu atau gimana atau pelita desa kalau Pak Toha sekarang adalah ketua yayasan pelita ilmu jadi giliran Pak Toha sekarang ketua salam kenal Pak Toha kapan-kapan kita main kita mesti main kalau misalnya iya kenal iya masya Allah masya Allah Pak Toha ini adiknya Pak Yahya Muhyamin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dulu pernah atas di Amerika Serikat Masya Allah Barokalavik Prof mungkin terakhir nih Prof kita kan ya komunitasnya berasal dari komunitas kesehatan kedokteran ya Prof mungkin ada saran nih untuk adik-adik kita mungkin yang baru mau masuk jadi dokter atau mau selesai jadi dokter kemudian apa kira-kira dimensi yang bisa diberikan buat mereka gitu ya untuk berpikir mungkin ada jalur-jalur lain yang ternyata luas sekali nih untuk kita berkiprah supaya bermanfaat lah untuk masyarakat bukan hanya untuk diri sendiri ya tapi juga untuk masyarakat di luar bidang kita monggo Prof ya saya selalu dalam kuliah saya masih dapat mata kuliah untuk mahasiswa baru ini September ini nanti saya selalu menganjurkan satu agar menjadi dokter yang profesional kedua berakhlak mulia dan ketiga mencintai negeri ini yang keempat mandiri artinya apa jangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk dari pasien untuk kita bisa hidup cukup Masya Allah Jadi secara ekonomis seorang dokter hendaknya hidupnya cukup sehingga dia lebih memberi bukan menerima bukan mengharap karena saya ya saya Pak Toha ini dari keluarga sangat sederhana jadi menjadi dokter itu sudah satu impian besar lalu keluarga juga mengharapkan kalau sudah jadi dokter hidupnya enak tapi kan nanti Iva akan merasakan 5-10 tahun Iva harus berjuang bukan main betul betul saya saja masih berjuang keras betul setelah itu baru hidupnya enak setelah umur kayak Pak Aisy baru bisa bikin podcast di umur segini nah karena itu ya cobalah apapun yang bisa ada penghasilan pasif selain dari pekerjaan kita kalau Iva bisa bikin rendang sehat terkenal lalu ada yang produksi ada yang jual hak ciptanya punya Eva itu penghasilan pasif tidak perlu masak sendiri tapi ide nya barangkali yang paling penting bahwa orang suka rendang tapi rendang kolesterolnya tinggi triglycerinnya tinggi ayo kita bikin menu nanti kerjasama dengan orang gizi bagaimana mengganti santannya bagaimana ganti kalorinya biar bisa lebih rendah timbulah rendang saat Eva terkenal di seluruh Indonesia bahkan di export keluar udah dikasih ide sama Prof harus kreatif dan berani sepertinya nah kapan-kapan kita main terus kemudian kita diskusi ngobrol-ngobrol ini banyak dan juga banyak rahasia yang mungkin dengan keterbatasan waktu kita gak bisa ungkap disini Prof terima kasih banyak atas kesediaannya dan juga teman-teman yang mohon maaf saya gak bisa sebutkan namanya satu persatu salam kenal dan insyaallah sukses terus itulah juga terhadap Ziva makasih ya iya dok sudah dijambingi sambil di hotel nih sambil jaga dokter jaga di daerah Tangerang baik itulah dia para sobat podcast dokter IC berbagi guru saya profesor dokter dokter samsur jauzi spesialis penyakit dalam konsul imunologi sangat sangat menginspirasi dan saya bangga menjadi salah satu muridnya dan mudah-mudahan apa yang diusahakannya menjadi amal jariah dan juga jadi pahala ya di kemudian harinya insyaallah baik kita sampai di ujung dari podcast dokter IC berbagi tetap semangat kemudian duduk manis dan berpikir kritis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih ya prof selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati